bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel dunia fananews ini adalah kisah roda nasib kehidupan seorang anak manusia bernama Nur Zain asal Lamongan Jawa Timur Indonesia yang hanya berbekal ijazah lulusan SD tapi mampu membuktikan dirinya memutar roda nasibnya sendiri yang tadinya terasyak-syak di bawah lalu merantau jauh ke negeri orang yaitu Malaysia dari tahun 1991 hingga perlahan roda nasibnya bangkit berputar menuju ke atas menggapai kejayaan menjadi miliarder dengan gaji ratusan juta rupiah di sebuah perusahaan konstruksi bangunan yaitu tepatnya sebesar 50 ribu ringgit per bulan atau setara dengan 169 juta rupiah gaji sebesar itu setara dengan gaji sebuah perusahaan besar di tanah air seperti dilansir dari situs berita oknews.com roda nasib kehidupan ini memang berputar bagi orang-orang yang mempunyai energi keinginan kuat seperti Nur Zain untuk memutarnya agar bisa menuju cita-cita yang diharapkannya diharapkannya dan roda nasib itu tak akan ada orang yang tahu kemana arah pastinya hingga kita mengalami dan membuktikannya sendiri bahwa roda nasib itu bisa di bawah lalu menuju ke atas ada yang nasibnya di bawah terus bila usaha dan doa kurang maksimal ada yang di bawah lalu terangkat ke atas seperti Nur Zain melalui proses perjuangan panjang dan berat tapi ada pula yang berada di atas karena faktor warisan orang tua apapun dan siapapun bisa di bawah ke atas dan ke bawah oleh giliran putaran nasib kehidupan sebab hidup ini penuh perubahan dan juga penuh aneka kemungkinan oleh sebab itu bila sedang berada di bawah jangan menyerah untuk bangkit ke atas dan bila sedang berada di atas jangan laleh dan sombong sebab setiap saat roda nasib bisa menggelincirkannya jatuh ke bawah hidup ini adalah rangkaian dari sebab akibat apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen Nupin Nugin dalam bahasa Inggris bahwa ternyata kejayaan Nur Zain di Malaysia itu telah dibeli dengan harga yang mahal dengan mengorbankan waktu dan tenaga berupa kerja keras dan kerja cerdas menggunakan seluruh potensi logika akal pikiran kemampuan keahlian pengalaman ilmu dan wawasan yang telah diberikan oleh Allah SWT maka sungguh benar bahwa firman Allah dalam Al-Quran itu yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah sendiri nasibnya artinya jelas bahwa perubahan nasib itu seiring dengan kesungguhan doa dan ikhtiar kita ada pula ungkapan bahasa Arab yang terkenal di kalangan santren yaitu menjada wajada yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil dan juga di dalam bahasa Inggris ada pula ungkapan yang tak kalah terkenal yaitu well there is a will there is a way juga sangat terkenal di masyarakat kita bahwa dimana ada kemauan pasti disitu ada jalan Nurjin dengan usaha yang sungguh-sungguh dan kemauannya yang kuat untuk maju sudah terbukti mampu menggapai kejayaan yang tentu pula atas izin dan ridho semoga kisah Nurjin orang lamungan yang hanya berijasa sekolah dasar atau SD bila di Malaysia disebut dengan sekolah rendah itu bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk bangkit dan maju menggapai kejayaan dimanapun kita berada demikian informasi yang bisa kami sampaikan terima kasih atas perhatian Anda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian Anda semuanya terima kasih atas perhatian Anda semuanya terima kasih atas perhatian Anda semuanya